Bapak, Bapak, Bapak Istilah kata Istilah kata kalo udah dibuang sama jangan dicerah lagi Iya istilah katanya begitu Kemari deh, kemari Lo ngapain ikutmu loh ente kadang-kadang Halo penonton setia YouTube RCT Entertainment Nama saya Deni Cagur, nah asik sekarang Waktunya kalian nonton dasyatnya 2022 Tonton terus ya di YouTube RCT Entertainment Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share Ke temen-temen kalian, oke bye bye Baik di segmen ini kita akan mainin sebuah sketsa Judulnya Gadis Penjual Mawar itu Ternyata wanita yang ada di mimpiku Yang akan menjadi gadis penjual mawar Kita sudah pilih yang paling cantik Claudia Andara Yangnya jadi ibu petani Ayu Dewi Pembeli mawarnya Andres Dan pacarnya Andres itu ada Happy Asmara Adegan dimulai dengan seorang pedagang mawar Di pinggir jalan sedang mengeluh kepanasan Pengen banget cari kerja Enggak di jalanan seperti ini Kamera siap Kamera action Beli buku Pake tawar menawar Tawar menawar Kenalin Aku gadis penjual mawar Kau wawar sih Kau wawar sih Kau wawar sih Kau wawar sih Aku gadis penjual mawar itu cantik Dia harus cantik gitu loh Aku gadis Aku gadis banget deh Aku kayak gak pengen disini kepanasan Aku pengen hidup enak Hidup dirumah aja Tiba-tiba dapet uang Gimana ya caranya Gapalah dapet Laki-laki kaya deh Saking kesalnya mencari uang dengan cara panas-panasan Akhirnya si penjual mawar pun guling-gulingan di jalan Guling-gulingan Marah ceritanya marah Aku gak mau kerja kaya gini Aku gak mau lagi jadi penjual mawar Aku capek Datanglah seorang laki-laki Bernama Andres Melihat Gak mau jual mawar Aku Gak mau jual mawar Aku Gak mau jual mawar Tak mau jual mawar Andres mencoba menenangkan kamu kenapa? bertanya kepada Audi kenapa kamu nangis gitu kamu penjual mawar ini hei 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 ini jangan sampai gue casting gue ganti peran lu ya jangan dong ya kamu menjelasin ke Andres kamu kenapa nangis-nangis kayak gitu aku jadi ibang lihatnya Oh udah nggak apa-apa kadang kita tuh dalam hidup memang harus terus berusaha dan berdoa mungkin memang belum laku sekarang tapi kan siapa tuh nanti bangkrut Audi pun meminta address untuk membeli bunganya kamu mau aduh aku lagi nggak butuh bunga lagian gini kalau aku pun beli bunga buat apa kalau misalnya dipajang di rumah udah ada mamaku udah beli kalau untuk kasih ke seseorang aku kan jomblo jadi kayak nggak mungkin aku beli bunga Aduh kan ngalah aku Audi Audi mastiin ke Andres kamu bener nggak punya pacar kamu kan keren gitu kamu beneran nggak punya pacar beneran makanya percuma kamu tawarin bunga Andres pun mengajak Audi diri berdiri-diri dong gini-gini kamu jangan ingin nggak enak sama orang kamu tuh nggak pantas kayak gitu kamu tuh harus menjaga harga diri kamu mau beli kalau kayak gini kenapa kamu aku dibeli dong bunganya enggak ini emang kamu setoran atau punya sendiri setoran nggak kakak ya gimana suka bunga apa bunga mawar bunga tulip bunga bunga malam atau apa ya aku sih gimana ya sebenarnya bingung kalau kamu tawarin bunga gimana kalau aku aku beliin kamu makan aku beliin kamu apa gitu nggak usah kecil datanglah ibu dari Claudia Andara aku nggak bisa beliin Ayu Dewi datang turun dari Raja Wali Wow aku bantuin jualan aja deh Pak ini siapanya Pak Ibunya Audi satu aja saya mau gila Pak ibu ibu bunganya nggak laku-laku ada apa gerang Allah Ayu Dewi menanyakan sudah berapa bunga yang laku sudah berapa bunga yang kau jua Allah kok ada ehonya bunganya nggak laku-laku Audi cerita kalau bunganya belum ada yang laku belum ada yang laku Ayu Dewi marah dia pun mengeluarkan ilmu ke Audi apa jadi mau dalam selama ini ibu keluarkan blok balik yaaah 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 Audi pun membalas yaaah ini ceritanya terjadi di pertengahan zaman kerajaan Majapahit dulu Audi gimana sih kan mama udah modalin banyak banget aku nggak tahu ini aku cuma bantuin beresin dia nggak mau beli jangan pegang-pegang dong kan kalau merabak beli berarti Andres yang sedang buru-buru malah dibikin ribet sama Audi Andres marah akhirnya sama Audi dan bilang kalau sampai ke apapun dia nggak akan pernah beli mawar itu padahal tadi dia udah niat baik mau membeli saya tuh bingung sama anak ibu saya udah niat baik saya tolongin tadi saya rapiin saya juga mau beli bunganya tapi anak ibu kayaknya kurang sebenang jangan kesempatan apa aku aku jualan bunga sambil nyanyi ente kadang-kadang oh nggak boleh dong ente jadi beli ente enggak hari nggak beli deh Arne ente aja deh enggak aneh nggak beli enggak pergi jauh-jauh ente yaudah deh ah ente kadang-kadang oh papa mau papa mau istilah kata enggak mau jadi istilah kata kalau udah dibuang sama jangan bicara lagi istilah kata ini begitu kemari dah kemari lu ngapain ikutmu lu ente kadang-kata kadang-kadang akhirnya Andres bilang ke Audi ente kadang-kadang enggak dong udah dong Andres bilang ke Audi ngomong kayaknya aku pernah lihat kamu deh tapi sebentar deh kamu Ratna kan aku wah Audi bilang kita ketemu dimana emangnya enggak bukan aku kayak inget kamu kayaknya kita pernah ketemu sebelum kamu jualan bunga dulu dimana Kak maaf ya deh jangan kaget anak saya sarapan emang obat merah iya 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 kita pernah ketemu tahu dimana kamu kamu orang apa aku orang pada kamu bohong sama aku orang kamu jawaban dari doa doa aku selama ini Audi pun bilang ente kadang-kadang istilah katanya mah kalau mimpi itu berarti ada artinya kita bisa ketemu di sini sekarang kamu kayak makanan deh maksudnya makanan lasagna lasagna iya rasanya aku selalu mau memilih ini di saat sedang mesra-mersaan datanglah Happy Asmara melihat pacarnya yang sedang ngegombalin cewe kamu semangat tersebut berkata ente kadang-kadang ente apa sayang aku cuma nolongin penjual bunga ini kamu jangan salah paham aku cuman nyemangatin dia karena kasihan dia jualan bunga belum ada yang laku nih makan bunganya biar bisa laku kamu kok bisa ada di sini mau kemana harusnya kan kamu ada di rumah Ayu Dewi balik marahin happy kamu ngapain ngegangu dia tuh lagi deketin anak aku kamu ngapain gini ini udah punya naksaya ini mah istilah kata udah ditekin ini tadi dia udah pegang-pegang kembang anak saya anak saya juga dipegang-pegang ini deh gimana sejadinya mau sama anak saya sama anak dia saya gak tau ini mah pacar saya anak ibu aja tadi deket-deket saya gak tau apa-apaan orang mah kalau mau beli kembang tinggal mba berapa dua tangke langsung bayarnya tadi ngelampu saya hanya saya hanya menolong bu tuh anak ibu tuh kenapa akhirnya happy marah dan happy memutuskan cintanya dengan Andres tuh begitu anaknya sayang kamu bohong ya sama aku ya udah berapa kali kamu bohong kita putus aja deh melihat Andres senang Audi putus Andres Audi jadi senang kesamaan sayang kesini ceritanya saya kemarin emang pas vaksin terakhir vaksin isinya kacing kemudian datanglah pembeli bunga melihat happy dia langsung jatuh cinta akhirnya happy dan pembeli bunga hidup baik terima kasih terima kasih Terima kasih.